Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore Bu Nadia akan membuktikan kepada Ilham dan semuanya Bahwa Bu Nadia tidak terlibat dalam rencana cahaya Bahkan Bu Nadia datang ke rumah cahaya untuk memperingatkan cahaya Agar cahaya menjauhi Dhafri Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Terjadi kesalahpahaman antara Ilham dan juga Bu Nadia Hal itu berawal pada saat Bu Nadia pulang dari masjid ya kawan-kawan Bu Nadia yang pada saat itu berjalan sendirian Nyatanya Bu Nadia melamun karena memikirkan tentang keluarga Mariana Ya pada saat itu Bu Nadia pun terpleset ya kawan-kawan Sehingga sendal Bu Nadia pun sampai putus Ya karena Bu Nadia terjatuh dan akhirnya kaki Bu Nadia keseleo Bu Nadia pun meringis kesakitan sendirian ya kawan-kawan Tidak ada satu orang pun yang menolong Bu Nadia Hingga pada akhirnya cahaya melihat Bu Nadia Dan cahaya pun menghampiri Bu Nadia Saat itu cahaya pun berniat untuk menolong Bu Nadia ya kawan-kawan Ya Bu Nadia pun merasa sangat bahagia Karena akhirnya ada seseorang yang menolong dirinya Bu Nadia merasa bahwa cahaya itu tidak asing ya kawan-kawan Atau familiar Ya mungkin karena memang cahaya sangat mirip dengan ibunya Yaitu Mariana ya kawan-kawan Sehingga Bu Nadia pun merasa pernah melihat wajah cahaya Cahaya pun mengatakan bahwa Mungkin Bu Nadia melihat cahaya di salah satu kafe Karena cahaya adalah penyanyi di sebuah kafe Bu Nadia pun memuji Bahwa cahaya itu sangat luar biasa Karena cahaya adalah seorang penyanyi Pada saat cahaya membelikan Bu Nadia sendal jepit ya kawan-kawan Saat itu cahaya pun membantu Bu Nadia berdiri Bu Nadia yang merasa berterima kasih dengan cahaya Pada akhirnya Bu Nadia pun memeluk cahaya ya kawan-kawan Namun pada saat Bu Nadia sedang berpelukan dengan cahaya Saat itu Ilham memergoki Bu Nadia Ya mungkin karena trauma Ilham diculik beberapa hari lalu Sehingga membuat Ilham pun menjadi parno dan juga curiga kepada Bu Nadia Apalagi Bu Nadia saat itu sedang berpelukan dengan cahaya Wanita yang telah berusaha merusak hubungan rumah tangga Shiva Dan juga Dhafri Ilham pun curiga bahwa ini semua adalah rencana dari Bu Nadia Untuk menghancurkan keluarga Dhafri ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Bahkan saat pulang pun saat itu ketika Bu Nadia sedang diolesi balsam oleh Alina Ilham marah-marah ya kawan-kawan Dan menyuruh Bu Nadia untuk berkata jujur Tentang apa yang sebenarnya Bu Nadia rencanakan Ya Alina pun membela Bu Nadia mati-matian Karena Alina yakin bahwa saat ini Ibunya memang sudah benar-benar berubah Hingga pada akhirnya Ilham mengatakan bahwa dirinya melihat Bu Nadia sedang berpelukan dengan wanita yang berduet dengan Dhafri Ya saat itu Alina pun terbengong ya kawan-kawan Alina tak menyangka jika ibunya Sampai tega melakukan hal itu Bu Nadia pun bingung karena memang Bu Nadia belum pernah melihat Wanita yang berduet dengan Dhafri Hingga pada akhirnya Alina memperlihatkan video Dhafri dan juga Cahaya Setelah itu Alina pun menceritakan semuanya kepada Bu Nadia Tentang apa yang sebenarnya terjadi Ya Alina menceritakan bahwa Cahaya memiliki Niatan yang buruk untuk merusak hubungan rumah tangga Siva dan juga Dhafri Bu Nadia pun membela diri ya kawan-kawan karena Bu Nadia memang tidak mengetahui tentang hal itu Bu Nadia mengatakan bahwa dirinya kesleo dan kemudian wanita tersebut menolong Bu Nadia Untuk mengucapkan rasa terima kasih Bu Nadia pun memeluknya Meski Alina dan juga Pak Rahmat percaya namun Ilham masih belum percaya ya kawan-kawan Sehingga Ilham pun harus ditenangkan oleh Pak Rahmat Ya Pak Rahmat mengatakan kepada Ilham bahwa dirinya sangat yakin bahwa Bu Nadia yang saat ini sudah berubah Bahkan Bu Nadia sedang mencari keluarga Mariana Orang yang dulu Bu Nadia hancurkan karena Bu Nadia ingin meminta maaf Akhirnya Bu Nadia pun mencari informasi tentang keberadaan Cahaya ya kawan-kawan Ya Bu Nadia akhirnya menemukan alamat rumah Cahaya dan Bu Nadia langsung bergegas menuju ke rumah Cahaya Saat Bu Nadia sampai di sana Bu Nadia pun mengetuk pintu dan Cahaya langsung membukakan pintu untuk Bu Nadia Tanpa basa-basi Bu Nadia pun langsung mengatakan kepada Cahaya untuk menjauhi Dhafri Karena jika Cahaya berniat buruk untuk menghancurkan keluarga Dhafri Maka Bu Nadia akan berdiri paling depan untuk melindungi keluarga Siva dan juga Dhafri Karena Siva adalah salah satu anak Bu Nadia dan Dhafri adalah anak menantunya Tentunya Bu Nadia tidak mau melihat keluarga anaknya hancur ya kawan-kawan Meskipun Siva hanyalah anak dirinya Wah 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 ini adalah momen-momen pembuktian bahwa Bu Nadia sudah benar-benar berubah ya kawan-kawan Semoga saja Ilham bisa memahami dan tidak curiga lagi dengan Bu Nadia Dan semoga saja Bu Nadia bisa secepatnya mengetahui bahwa wanita yang telah menolongnya Itu adalah anak dari Mariana Orang yang selama ini sedang Bu Nadia cari-cari Sehingga pada akhirnya nanti Bu Nadia bisa menyelesaikan semua permasalahannya dengan keluarga Mariana Wah 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 makin seru ya kawan-kawan Makin greget dan makin membuat kita penasaran Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh